Oke teman-teman semuanya, seperti yang kalian lihat di layar, Google adalah nama website. Sedangkan seperti yang kalian lihat di sini, yang ini, http www.google.com ini, ini adalah nama domain. Siapa yang mengira hanya dengan membuat nama sederhana seperti ini, kita itu bisa digaji ratusan dolar. Total pendapatan kita dari setiap nama domain yang kita buat itu bisa mencapai 47 dolar 6,8. Dan di sini ada banyak sekali. Gimana dengan pendapatan saya? Ini adalah total pendapatan saya dalam kurun waktu 1 bulan teman-teman. Kalau kita hitung bareng-bareng, misal 580 dolar dalam 1 bulan, teman-teman semuanya bisa menghasilkan seperti saya, yang saya hasilkan saat ini kurang lebih sekitar 9 jutaan atau 9.391.000. Dan kerja online yang akan kita bahas pada video kali ini menarik sekali. Karena hanya membuat nama domain. Nah pertanyaannya adalah, nama domain yang seperti apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara daftarnya? Dan apakah cara yang akan kita gunakan pada video kali ini aman? Saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Dan saya akan mencontohkan mulai dari nol. Bagaimana cara membuat nama domain? Dan yang paling penting, di mana atau di situs apa kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan membuat nama domain saja. Tonton video ini selengkapnya agar teman-teman paham secara keseluruhan. Dan juga tonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Agar teman-teman bisa langsung mencoba menggunakan device kalian masing-masing. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini, kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100 ribu subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua. Yaitu giveaway mingguan sebesar 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500 ribu subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kerja online yang cukup menarik sekali, dan caranya cukup unik banget, karena hanya dengan menulis sebuah nama, kita bisa menghasilkan puluhan dolar. Nah, pertanyaannya adalah, nama yang seperti apa yang kita bisa digaji dolar? Oke teman-teman, nama tersebut adalah nama domain. Kalau buat teman-teman yang masih awam, domain itu seperti ini, saya contohkan ya, kita buka website Google. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan, Google ini adalah nama websitenya, sedangkan nama domain adalah yang ini, http www.google.co.id. Ini adalah nama domain. Siapa yang mengira, hanya dengan membuat nama sesederhana ini, kalian bisa digaji dua puluhan hingga puluhan dolar lainnya. Menarik banget bukan? Bagaimana caranya? Kita akan bahas semuanya di video kali ini, dan saya akan mencontohkan bagaimana caranya mulai dari nol. Teman-teman bisa menggunakan device HP, laptop, PC, boleh terserah. Oke, nah di sini, buat teman-teman semuanya, tahapan pertama, kalian harus menggunakan situsnya, atau kalian harus mengunjungi situsnya, bernama piki domain. Tulisannya seperti ini, domain. Oke, yang ini teman-teman, silahkan enter. nanti di urutan paling atas, teman-teman akan menemukan website yang bernama ini, piki domain risk-free naming service, naming domain, bla bla bla, dan lain sebagainya. Dan menariknya, website ini itu sudah beroperasi mulai dari tahun 2007, teman-teman. Jadi, website ini memang benar-benar website profesional, karena di luar sana, banyak sekali orang yang menghasilkan uang dari internet, dengan memanfaatkan website piki domain ini. Salah satu kerja online, yang bisa dilakukan di website ini, atau situs ini, adalah membuat nama domain. Bang, apakah aman? Tenang teman-teman, karena beberapa hari kemarin, sudah saya cek, dan menurut saya aman, karena saya cek di scam advisor, hasil trusting scorenya, kalau kalian perhatikan, itu sempurna, 100. Jadi, hampir tidak ada orang, yang meragukan website piki domains ini. Paham ya sampai sini? Setelah teman-teman menemukan website-nya, atau situsnya, teman-teman bisa langsung buka nama situsnya, atau website-nya. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan masuk, ke halaman utama dari website piki domains. Jadi, tampilan utamanya, atau landing page-nya, kurang lebih seperti ini. Dan tampilannya seperti ini, ini adalah brand-brand, yang memang domain-nya, itu dibuat dari piki domains. Mulai dari brand, tab export, postpilot, playfan, passcovery, barret, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman agak tidak familiar, dengan brand-brand ini. Tapi brand-brand ini cukup besar loh, secara kelas-kelas internasional. Dan mereka, membuat nama domain website-nya, itu di piki domain ini. Seperti itu. Oleh karena itu, piki domain cukup terpercaya sekali, dalam proses pembuatan nama domain. Oke, nah sekarang, bagaimana cara mengerjakannya, atau bagaimana cara membuat nama-nama domain tersebut. Caranya, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu, di bagian atas, di sini, ada tulisan register. Kalian bisa langsung klik, setelah itu nanti akan muncul dua pilihan, become a client, and become a contributor. Untuk become a contributor, ini artinya, teman-teman akan menjadi seorang pekerja, di piki domain ini. Sedangkan kalau teman-teman milih become a client, kalian diposisikan, akan memesan nama domain, untuk sebuah website, company, apps, dan lain sebagainya. Nah, di sini, teman-teman bisa memilih yang become a contributor. Oke, setelah itu ada beberapa tahapan, di sini ada beberapa kolom, yang harus dilengkapi. Yang pertama, yaitu username. Teman-teman bisa membuat username, berdasarkan yang kalian inginkan. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan, email teman-teman masing-masing. krahkuning.creator.gmail.com Dipastikan, email yang digunakan, itu email yang masih aktif ya. Jadi, biasanya, digunakan untuk link verifikasi. Biasanya dikirimkan, di pesan email kalian masing-masing. Setelah itu, kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada password, ada non-password. Untuk password ini, silakan buat password yang mengkombinasikan antara huruf, kata, dan juga simbol. Seperti itu. Misal di sini, kita buat ya. Setelah itu, di sini, kita ulangi lagi passwordnya. Seperti ini. Oke, setelah itu, kalau kalian scroll ke bawah, ini centang saja, centang saja. Nah, di sini, untuk kotanya, silakan diisi teman-teman. Ini untuk negaranya, Indonesia. Sedangkan untuk kotanya, silakan dilengkapi berdasarkan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Oke, setelah itu, di sini, untuk billing addressnya, ini disamakan saja sama kotanya. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan alamat Paypal kalian masing-masing. Dan di sini, jangan lupa di centang yang box kecil, accept terms and conditions of use. Dan, silakan kalian klik create new account. Kalau sudah selesai membuat akun, nah, teman-teman semuanya bisa langsung login di sini. Kalian bisa langsung login di sini. Silakan masukkan username atau email kalian masing-masing. Dan, buat teman-teman semuanya, silakan klik login seperti ini. Oke, nah, teman-teman akan ditampilkan atau akan diarahkan ke bagian dashboardnya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, ini adalah tampilannya, teman-teman. Setelah itu, bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya atau bagaimana caranya untuk membuat nama-nama domain tersebut. Caranya adalah di bagian kiri di sini. Di sini, ada namanya menu Available Order My Suggestion My Transaction. Nah, buat teman-teman semuanya, untuk membuat nama atau untuk melihat tugas-tugasnya, teman-teman bisa klik yang Available Order. Kalian bisa buka. Nah, setelah itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk pekerjaan-pekerjaannya. Kalau kalian perhatikan di sini, hadiah atau gaji yang bisa kita dapatkan itu sekitar atau senilai 47,68. Ada yang 48 dolar, bahkan ada yang 64 dolar. Oke, kalau kalian scroll ke bawah, bahkan ada yang agak kecil, yaitu 25,28 dolar. Nah, tapi di sini itu masih campur ya, jadi satu. Nah, perbedaannya di sini. Di sini ada namanya domain name orders, di sini ada name orders, sama ada slogan order. Jadi, untuk kategori pekerjaan memberikan nama, itu pertama, membuat nama domain, dan juga bisa membuat slogan. Tapi, kalau untuk slogan ini agak sepi ya, pesanan-pesanan dari orang luar negeri sana. Yang paling banyak itu domain name order ini. Kalau untuk name order itu biasanya digunakan untuk nama-nama brand atau nama-nama merk, seperti ini. Nah, ini kan yang diinginkan adalah nama-nama brand, seperti itu. sedangkan untuk domain name order ini untuk membuat nama-nama domain, seperti itu. Paham ya? Nah, setelah itu, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya, teman-teman bisa langsung buka salah satu. Misal ini, new brand name for a group IT company. Oke, kalau seandainya kalian bingung, kalian bisa terjemahkan saja halamannya atau page-nya, terjemahkan ke bahasa Indonesia seperti ini. Jadi, teman-teman bisa lebih mudah memahami. Misal, ini judulnya membuat nama merk baru untuk sekelompok perusahaan IT. Jadi, di luar sana ada salah satu perusahaan IT yang membutuhkan nama domain. Setelah itu, yang kedua, nama domain dan nama untuk perusahaan asuransi mobil. Jadi, ini yang dibuat tidak hanya nama domainnya, melainkan juga nama untuk perusahaannya. Mungkin biar sinkron kali ya. Setelah itu, di sini ada domain platform agen penjualan. Ini biasanya untuk digital agensi. Nama situs webtopic yang sedang trend. Nah, ini mereka ingin meminta dibuatkan nama-nama domain yang sedang trending saat ini atau yang lagi happening saat ini. Seperti itu. Ini saya kembalikan saja ke bahasa Inggris ya, agar lebih mudah. Oke, setelah itu di sini, data mining, knowledge extractor applications, dan juga house cleaning services domain. Nah, ini biasanya ada di luar sana. Salah satu kelompok pekerjaan atau PT lah ya, sederhananya. Mereka membuat website yang pekerjaannya atau layanannya itu bergerak di cleaning service. Seperti itu. Oke, kita buka salah satunya. Misal yang ini aja deh. Ini yang seharga 47,68 dolar. Oh iya teman-teman, sebelum saya masuk ke salah satu jenis pekerjaan yang ada di sini, ada beberapa hal penting lagi yang harus kalian pahami. Seperti yang kalian perhatikan di sini, ini yang pekerjaan-pekerjaan berwarna kuning, ini ada yang bertuliskan premium, sedangkan ini adalah non-refundable. Oke, dan ini tidak ada tulisan premiumnya, sederhananya. Jadi, buat teman-teman semuanya, yang baru atau yang pemula, saya sarankan untuk mengerjakan yang masih putih-putih ini, yang tidak ada warna kuningnya. Loh bang, kenapa? Kalau warna kuning, apakah berbayar ataukah kita harus membayar? Tidak sebenarnya. Jadi, perlu portfolio. Jadi, portfolio itu sederhananya, kalian harus menyelesaikan beberapa pekerjaan, kalau seandainya sudah selesai, baru nanti kalian bisa mengerjakan yang premium-premium seperti ini. Jadi, mereka menginginkan orang-orang yang membuat yang sudah terbiasa, membuat nama-nama domain, bukan orang-orang pemula. Sedangkan, buat teman-teman pemula, kalian bisa mengerjakan yang seperti ini, yang domain for new job site, jadi ada perusahaan, mereka membuat website locker seperti itu, lawangan pekerjaan. Nah, mereka membutuhkan nama domain-nya. Ini kita buka bareng-bareng ya, seperti ini. Setelah itu, kita diarahkan masuk ke halaman dari deskripsi pekerjaannya, teman-teman. Di sini, sudah jelas semuanya. Type domain name regular order non-refundable. Setelah itu, statusnya aktif, reward amount 25 dolar, atau kita bisa digaji sampai 25 dolar. Dan ini adalah brief-nya. Brief itu istilahnya rincian pekerjaannya bagaimana, detail pekerjaannya bagaimana. We are working on job aggregator site similar as like Indeed and CareerJet. Kita terjemahkan aja ya, biar teman-teman juga tidak terlalu kesusahan. Nah, ini mereka menjelaskan terkait background atau terkait perusahaan mereka itu seperti apa sih, dan pengennya mereka domain-nya seperti apa. Nah, di sini sudah dijelaskan semua. Misal ini, mereka itu mesin pencari seperti Indeed atau CareerJet seperti itu. Setelah itu, mencari nama domain yang bagus untuk hal tersebut. Hal teristimewa, aggregator, idealnya domain tersebut pendek dan mudah diingat. Nah, di sini semuanya dijelaskan teman-teman. Misal, mereka pengennya domain-nya seperti apa, kekinian atau maskulin seperti apa, di sini semuanya dijelaskan seperti ini. Mungkin, kita akan berakhir dengan kata acak, dengan kata kunci kita, misalnya top jobs. Tetapi, mungkin Anda juga punya ide lain. Kata tambahan tersebut sebenarnya tidak boleh sepenuhnya acak. Tetapi, kata sifat idealnya positif, misal, cool job, great job, dream job, seperti itu. Creative job. Nah, itu kan juga bisa, ya kan ya. Jadi, mereka itu nggak pingin yang monoton seperti ini. Top jobs itu terlalu monoton. Mereka pinginnya kata-kata positif terus dikasih tambahan jobs. Misal, creative job. Itu kan juga bisa. setelah itu, inspiring job. Seperti itu kan bisa. Dan masih ada banyak lagi. Extensi domain yang diininkan, .com sama .ai. Jadi, yang belakangnya itu kan biasanya ada .co.id. Nah, rencananya yang akan mereka gunakan adalah AI. Kata kunci terkait domain, pekerjaan, pekerjaan. Jadi, ini kita bahasa Inggris kan ya, biar nyambung. Nah, seperti ini. Domains associate keywords. Jadi, mereka pinginnya di domain mereka itu ada tiga kata tersebut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kata tersebut. Ada kata jobnya, ada kata jobsnya, ada kata worknya, ada kata karirnya. Nah, buat teman-teman semuanya yang kesusahan bahasa Inggris atau sederhananya, bang, saya kesusahan menggunakan bahasa Inggris. Nah, caranya seperti ini. Kita manfaatkan salah satu AI yang cukup terkenal. Sampai saat ini saya yakin teman-teman seringlah menggunakan AI ini. Yaitu chat GPT. Oke, teman-teman. Di sini saya sudah buka chat GPT-nya. buat teman-teman semuanya kalian bisa tulis sama persis seperti yang saya tulis. Misal, please make misal lima. Five name domains contain mengandung this word. Seperti ini. Oke. Nama-nama apa saja? Nama-nama ini Job, Jobs, Work, Career, and Careers. Oke, kita enter seperti ini. Maka nanti biarkan chat GPT memberikan berapa ini namanya? Lima. Lima nama domainnya. Ini ada pertama jobpathway.com careerforgetnet.com worksprospect.com jobsnavigator.com Oke. Kita copy semuanya seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke website pickydomains tadi. Oke, nah disini saya sudah masuk ke pickydomains. secaranya teman-teman bisa langsung pastikan seperti ini. Dan untuk comment dikosongi saja. Atau disini ditambahkan here are top five my suggestions. Oke. Nah seperti ini. Ini huruf besar. Ini juga huruf besar. Seperti ini. Ini juga huruf besar. Oke. Ini kita kasih titik dua seperti ini. Oke. Setelah itu kalau sudah selesai teman-teman bisa langsung klik submit suggestion. Nah kalau sudah selesai nanti akan seperti ini. One suggestion submitted. Nah ini artinya satu saran sudah dikumpulkan. Nanti kita tinggal nunggu biasanya maksimal dua hari baru nanti kita dihubungi oleh pihak pickydomains. Kalian bisa langsung buka akun biasanya muncul pesan atau kalau nggak gitu kalian bisa buka email kalian masing-masing. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan disini biasanya di akun kalian itu selalu muncul seperti ini. You have 18 orders you have no view. Yang artinya kalian memiliki 18 pesanan dan kalian belum melihat. Kalian bisa melihat pesanan-pesanan tersebut disini. Seperti itu. Faham ya? Jadi kita cukup membuat nama sebanyak-banyaknya aja. Semakin kreatif atau semakin sering kita membuat nama maka nanti lambat laun pasti semakin mudah kok untuk membuat nama-nama yang unik nama-nama yang aneh seperti itu. Jadi memang tergantung jam terbangnya. Oleh karena itu kalau kalian lihat disini ada namanya top 100 contributor atau top 100 ini ada orang-orang dari Indonesia juga akun-akunnya. Mereka ini bisa menjadi kontributor nomor 1 atau kontributor nomor 2 itu membutuhkan waktu sekitar nah ini 10 tahun seperti itu. dan di sisi lain kenapa juga mereka di 10 tahun tetap stay disini di Piki Domains ya karena memang Piki Domains semenarik itu dan seterpercaya itu begitu teman-teman. Oke nah terus bagaimana bang kalau seandainya cara melakukan penarikan buat teman-teman semuanya cara melakukan penarikan kalian bisa langsung klik My Account dan disini ada namanya Balance kalau seandainya kalian sudah bisa menghasilkan dollar disini kalian bisa langsung klik My Transactions dan disini teman-teman bisa langsung melakukan penarikan disini oke tapi disini untuk minimal penarikannya yaitu 20 dolar untuk metode penarikannya atau penarikan uangnya pakai apa penarikan uangnya pakai Paypal address seperti itu jadi karena memang ini website profesional atau situs profesional dalam dunia freelance maka mereka menggunakan Paypal teman-teman oke paham ya sampai sini saya rasa cukup buat teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton video ini mulai dari awal hingga akhir semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk menghasilkan uang dari internet hanya dengan menggunakan HP ataupun laptop karena kalian tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih seperti itu oke saya rasa cukup sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja dari rumah selamat menikmati selamat menikmati